assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah modul step up down ini ini tipe ic-nya atau regulatornya tipenya fp5139 dan ini sebetulnya bagus untuk digunakan bila inputnya berubah-rubah misal pada solar panel kalian perhatikan akan saya berikan sedikit teori jadi dalam mencarjur jadi ini bisa mencarjur apa saja Oke saya gambar saja seperti ini saya tulis saja modul step up down tentu disini ada input modul dan output kenapa ini bisa mencarjur apa saja yang kalian perhatikan yaitu perhitungannya yaitu daya jadi yang seperti kalian tahu rumus daya sama dengan tegangan kali arus jadi kalian harus hitung kemampuan daya input tegangannya berapa dan arusnya berapa dan kalian hitung juga daya pada output kalian set tegangan pada berapa atau untuk mencarjur baterai tegangan berapa dikali arus yang kita atur ini enaknya menggunakan modul yang ada CC nya jadi kita bisa atur besar arus output walaupun terjadi short jadi sangat aman sekali untuk modul alat dan input paham ini bro oke kemudian saya contohkan saja kalian perhatikan perhitungannya jangan kalian malas belajar misal kita ingin mencarjur menggunakan input 5 volt kepala charger misal ini misal bro kita punya input 5 volt 5 volt yang umum saja dahulu 1 ampere artinya daya ini daya input maksimum sekitar 5 dikali 1 5 watt paham ya bro sampai sini jadi input yang kalian miliki harus kalian hitung dan ingat modul ini maksimum sekitar 60 watt ke kemudian yang kalian harus perhitungkan saya ngambil kasarnya aja anggap saja efisiensi modul 85% jangan terlalu bagus sebetulnya ini bila kalian menggunakan dengan perbedaan antara input dan output kecil di bawah dua kali lipat efisiensinya tinggi tapi ini saya ambil berkasarnya saja 85% jadi karena ada efisiensi modul ini misalkan tegangan input yang kalian miliki 5 watt Pmax jadi 5 watt dikurang 5 watt dikali 85% ini kira-kira saja 4,2 jadi dikurang sekitar maksimum 4,5 jadi setelah kalian dapat maksimum dengan input yang kalian miliki kemudian kita contoh disini jadi ini mencarter apa saja bisa bro kalian bisa mencarter aki 50 ampere terserah dengan input ini tentunya penuhnya lama Oke untuk mudahnya saya ini contoh lagi contoh jadi bisa untuk mencarter apa saja contoh kita akan mencarter litium 3,7 volt yang kalian perhatikan adalah apapun yang kalian charger kalian perhatikan cut off nya jadi cut off untuk litium sebesar 4,2 volt ini yang paling penting bro apapun yang kalian charger setelah cut off nya kalian ketahui maka sebelum kalian charger set tegangan output sebesar maksimum 4,2 jangan lebih ini tujuannya agar bisa cut off semua jadi amannya kalian set misal ini misal kalian set 4,18 ini yang paling aman oke saya misalkan lagi misalkan kalian mencarter aki 12 volt maka kalian set sebesar ini cut off nya kalau 12 volt 13,8 volt jadi kalian set di bawah 13,8 misal 13,7 ini yang paling penting jangan sampai lebih dari tegangan cut off nya sekali lagi ini contoh kemudian setelah kita tahu apa yang akan kita charger terus lalu kita menentukan besar arus charger besar arus charger ini jadi hebatnya modul ini kita melihat kemampuan dari input karena input karena inputnya 5 volt seperti yang kita hitung ini jadi Pmax nya 4,5 volt karena kita ingin set di 4,8 maka Imax rumusnya daya dibagi tegangan sama dengan dayanya 4,5 dibagi kalian perhatikan cut off nya 4,8 ini dapat sekitar saya hitung dahulu oke ini didapat sebesar 1,07 ampere paham ya Bro jadi kemampuan kita mencarger walaupun nanti kita paralel banyak sama saja maksimum seperti ini oke kita praktek saja mudah-mudahan nanti akan saya ulang lagi terang keterangannya oke Bro ini modulnya kemudian agar mudah saya misalkan saja kita menggunakan inputnya tidak saya ukur atau saya menggunakan ini saja saya rakit dahulu oke Bro ini kita misalkan saya menggunakan charger 5 volt input 5 volt jadi bebas inputnya sesuai perhitungan sebelumnya kemudian langkah pertama kita harus mengukur tegangan yang akan kita ukur yang akan kita charger karena kita ingin mencarger litium 3,7 maka kita harus set tegangan di cut off nya di bawah sedikit sekitar 4,18 seperti teori yang saya berikan oke kita set terlihat ini 3,7 kita set 4,1 jadi wajib bro di bawah tegangan cut off sedikit seperti ini saya buat 4,175 dan indikator yang menyala ini kalau tidak salah full jadi yang di tengah indikator yang menyala oke kemudian langkah kedua kita menentukan besar arus oke besar arus modul ini kita pindah ke ampere cara mengaturnya kemudian kita pindah ke ampere saja saya set dahulu di paling kecil saya juga belum tahu jadi kita ingin tahu ini paling kecil besar arus yang dapat didetect oleh modul ini kita coba saja kalian lihat ini pengukur arus pindah ke 10 ampere kemudian kalian sort dan ke DC saya coba ya benar terbaca kalian lihat indikatornya pada saat saya sort tidak terlihat perhatikan pada saat saya sort indikatornya lampu merah akan menyala artinya led mencharger sorry led CC menyala kemudian oke karena hasil perhitungan tadi arusnya 1 ampere kita coba saja dahulu di 500mA karena hasil teori tadi kita mendapatkan arus maksimum untuk input 5V 1 ampere outputnya juga sekitar 1 ampere kita set saja untuk belajar kita set di 500 mili dahulu oke kalian lihat semua saya pasang kalian lihat kita set arusnya ini set arus kalian perhatikan perubahannya kita set di 500 mili saja 0,5 oke paham ya bro saya lepas ini modulnya bagus bro kalian lihat suhunya tidak naik sama sekali walaupun saya sort jadi memang modul ini bagus bro jadi saya akan serius untuk saya pakai sehari-hari kemudian kita akan saya siapkan dahulu oke saya mempunyai baterai tegangan 3,1 tidak saya tunjukkan saya masukkan jangan sampai salah positif negatifnya kemudian arusnya saja saya ukur kalian perhatikan saya ambil di negatifnya terbaca bro terlihat oke terlihat saya akan charger nih negatifnya kalian perhatikan besar arusnya terbaca 500 oke akan saya charger terus menerus ya sudah indikatornya kalian perhatikan saya ulang indikatornya perubahannya saya ulang saya nyalakan indikator charger oke mantap bukan jadi apapun baterai yang kalian charger bisa dengan modul ini selama di bawah 30 volt karena maksimum ini 30 volt dan untuk besarnya mau berapa ampere aki berapa ampere bebas terserah hanya saja untuk kapasitas besar chargenya lama tentunya oke akan saya diamkan dahulu oke paham ya bro kemudian karena ini agar cepat mencharger saya buat 1 ampere saja kalian perhatikan saya perhatikan inputnya karena ini inputnya kebetulan bagus jadi saya tidak lihat saya lihat di arus outputnya saja caranya kita set saja arus cc-nya ini potensiometer cc-nya sampai terbaca mudah-mudahan bisa 1 ampere karena tergantung tegangan baterainya juga paham ya bro jadi kalau kita set kalau sudah maksimum tidak perlu kalian putar saya coba 1 ampere saya putar masih bisa naik kalian lihat kalian lihat lihat bro saya putar masih naik saya putar masih naik masih naik jadi kalau kalian putar ke kanan atau ingin memperbesar arus sudah tidak bisa naik artinya sudah maksimum jadi tergantung dari kemampuan input dan tentunya kemampuan modul paham ya bro jadi ini saya coba saja di 1 ampere oke kita diamkan dahulu oke bro setelah 3 jam mungkin tidak saya sampai cut off kalian perhatikan saja kesimpulannya awalnya tadi kalau kalian perhatikan LED indikator cc menyala karena besar arus charger butuh di atas 1 ampere tapi karena kita mempunyai kapasitas 1 ampere sesuai input maka cc menyala tapi bila arusnya cukup maksudnya memang besar arus charger dibutuhkan sebesar 800 seperti ini maka arus cc nya tidak menyala paham ya bro kemudian full nya kita akan coba saja manual jadi saya cek dahulu kita lihat dahulu tegangan baterai nya ini saya putus dahulu oke tegangan baterai 3,8 kemudian kalian perhatikan kita misalkan dia sudah penuh di 3,8 jadi ini saya set 3,8 jadi ini saya contohkan untuk melihat indikatornya bedanya saya set di 3,8 oke seperti ini di bawah 3,8 kemudian kemudian kita lihat perbedaan indikatornya bila kita gabung kita charger oke saya charger kalian perhatikan indikator full menyala dan arus 0 ini memang benar-benar tidak cut off yang saya sebut cut off semu yang pasti walaupun ini tidak mati tapi arus yang mengalir tidak ada alias 0 terlihat bro 0 oke paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati